Intro Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jakarta Barat Antoni Norman Lianto Rupanya bukan hanya merudah paksa W Namun juga mengajam Setelah sebelumnya Norman sempat merayu korban Agar tidak membongkar kasus dugaan Pemerkosaan itu ke polisi Wanita berusia 29 tahun itu mengatakan Bahwa pelaku Antoni Norman menjanjikan Akan memberikan sejumlah uang kepada dirinya Diberikan ponsel dan dijanjikan dinafkahi Setiap bulan oleh Norman Asalkan korban tidak membongkar aksi Tindak pidana pemberkosaan Yang dilakukan pelaku kepada siapapun W juga mengaku diintimidasi oleh pelaku Ia mengungkapkan tindakan intimidasi Yang dilakukan pelaku itu terjadi pada Kamis 7 Desember atau dua hari setelah Pemberkosaan tersebut Pada hari itu W mengatakan dirinya didatangi Sejumlah anak buah pelaku Ia dipaksa untuk menendatangani surat pernyataan Bahwa tidak pernah ada pelecehan seksual Yang dilakukan oleh Antoni Norman kepadanya Waktu itu korban merasa heran Karena dirinya belum pernah bercerita kepada siapapun Terkait pemerkosaan itu Ada pun peristiwa pemerkosaan yang dialami korban W tersebut Terjadi ketika dirinya baru sehari bekerja sebagai baser PSI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia